Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua Pak ikut-pak ikut admin maupun yang baru melihat channel ini Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia Jadi, sebelum itu bantu admin, admin minta tolong tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng Supaya anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini Untuk anda semua Terima kasih Menteri Timbalan Menteri UMNO akan sokong Zahid Hamidi UMNO yang disenarai sebagai Menteri dan Timbalan Menteri dalam pentadbiran kerajaan perpaduan Dilihat cenderung menyokong Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Mempertahankan jawatan Presiden UMNO pada pemilihan parti akan datang Penganalisis Politik Universiti Utara Malaysia Prof. Dr. Mohd Azizuddin Mohd Sani Berkata percaturan itu ketara menurusi pemilihan Ahmad Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Barisan Menteri Serta Timbalan Menteri yang berada dalam kelompok penyokong kuatnya Jika ahli parlimen bagan Datuk itu dapat meyakinkan akar umbi keputusan bersama Pakatan Harapan PH berjaya mengukuhkan UMNO Muhammad Azizuddin berkata Ahmad Zahid berkemungkinan dapat mempertahankan jawatan dalam pemilihan parti selewat-lewatnya Mei tahun depan Beliau berkata Apabila Ahmad Zahid ada tempat dalam kerajaan Ia memberikan kelebihan dan kuasa kepadanya Apatah lagi jawatan disandang amat tinggi iaitu Timbalan Perdana Menteri Dalam UMNO Penyokong dan pemimpin akar umbi lebih cenderung memilih Individu yang mempunyai autoriti dan jawatan tinggi dalam kerajaan untuk menarjui parti Pelantikan pemimpin yang dilihat cenderung kepada Ahmad Zahid Di Kementerian Kanan turut mengukuhkan Kedudukannya seperti Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan Sebagai Menteri Pertahanan Dan Setiausaha Agung Datuk Seri Ahmad Maslan Yang kembali sebagai Timbalan Menteri Keuangan Setiausaha ini memberi cabaran besar kepada kumpulan Yang disebut-sebut akan mencabar Ahmad Zahid seperti Khairi Jamaluddin Yang tidak mempunyai jawatan dalam parti Di parlimen atau kerajaan Katanya kepada BH hari ini Beliau berkata demikian ketika diminta Mengulas prospek dalam pemilihan UMNO Yang akan datang Susulan pelantikan menteri dan Timbalan Menteri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ketika ini seramai 11 wakil UMNO dilantik sebagai Menteri Dan Timbalan Menteri dalam Kerajaan Perpaduan UMNO turut diwakili Naib Presiden Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin Dan Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Zambri Abdul Qadir Yang turut tersenarai Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Seri Azalina Otman Said Bekas Menteri Keuangan Tunku Datuk Seri Zafrul Aziz Siti Amina Acing Bofod Datuk Abdul Rahman Mohamad Lipas Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Hazara Lenggong dan Datuk Mohamad Alamin Kimanis Sebelum ini Kairi yang juga Bekas Ahli Parlimen Rembau Secara terbuka menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Untuk bertanding sebagai Presiden UMNO Sekiranya kekal sebagai Perdana Menteri Pasca Pilihan Raya Umum ke-15 Dalam satu temubual Bekas Menteri Kesehatan itu juga memaklumkan Akan berbincang bersama Ahli Parlimen Sembrong Datuk Seri Ishamuddin Hussein Mengenai siapa yang akan bertanding Merebut jawatan timbalan Presiden UMNO Sekian info-info rikas dari admin pada hari ini Salam Jumpa Salam Kenal Bye Bye